Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Dan ini tentu saja Meskipun sebenarnya yang banyak disorot itu Meskipun yang disorot sebenarnya tidak hanya Paslon 02 Paslon 03 juga kebagian sedikit Terus kemudian Paslon 01 juga kebagian sedikit Tapi tentu orang ini melihat memang dampaknya akan terkena langsung Itu adalah 02 ya Bu Prof Ini sama seperti Buku Nasim Taleb The Black Swan Angsa hitam Jadi semua orang Tiba-tiba kok ada angsa warna hitam Karena semua orang percaya angsa itu putih Jadi ini juga yang menyebabkan Kita membayangkan bahwa Iya semua optimisme Semua janji Bapilu KPU segala macam Untuk juridil Masuk janji Jokowi segala macam Ini dibatalkan oleh The Vote ini Oleh sebuah film Yang memang kontroversial Tetapi justru itu yang Membuat kita mengerti bahwa Ada hal yang didesain secara curang Bahwa kemudian itu jadi Olo-olo orang Atau yang bela Ada yang merasa baper itu Itu soal lain Tetapi ada niat kita Untuk menegur Jadi sebetulnya The Vote ini Ada teguran terhadap Jokowi Sebetulnya Kalau kita sebut ini adalah semacam Akumulasi kemarahan Karena dikumpulkan ya Dari berbagai kecurangan Dari laporan Investigasi media Dan sebagainya Fakta-fakta di lapangan Dikumpulkan di situ Dijahit Dan kemudian Dibari narasi oleh tiga orang Pakas hukum Tata Negara Begitu Iya tentu Uceng Arifin Mohtar Ferry Amsari Bibi 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 Susanti Ini orang-orang Dari kekuasaan Yang berkali-kali Disodorkan Proposal Jadi menterilah Jadi dirujian Jadi apalah Nanti teman saya ini Ya saya Memang teman saya Berupaya untuk memberi Diferensiasi Di dalam pandangan publik Tentang pemilu Nah satu cara adalah Dengan membuat film Yang ada narasinya Berkali-kali menang Karena film dokumenter Yang dulu juga dihajar Sama Luhut Karena Apa Ya film-film dia yang Selalu kritik terhadap lingkungan Dan terhadap politik Sebenarnya Dan di akuis dari internasional Kan berkali-kali Dandi dapat Award dari Dari dunia internasional Dunia film Dunia jurnalistik Dapat maksasai Award yang sangat Terkenal dari Filipina Dari Macam-macam lah Jadi reputasi Dan itu Tentu dipertaruhkan disitu Termasuk reputasi Bivitri Ferry Dan Ujang Ya 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 dan Tapi memang Mereka juga memilih Timingnya pas banget Pada hari pertama Makanya wajar Kalau kemudian Jubir Atau ketua Divisi Hukumnya Dari Pasal 02 Habibu Rahman Mulai kebakaran jenggot Dan menganggap bahwa Dia tidak menyebutnya Fitnah Tapi sebagai Dan juga Dia menganggap bahwa Ini tidak ilmiah Gitu Gak ada satu poin Di dalam Dokumentary film itu Yang ingin Memfitnat Dia cuman bikin Berbandingan Antara apa yang dijanjikan Dan apa yang terjadi Sebenarnya kan Kan itu bukan fitnah Itu adalah evaluasi Terhadap hal yang Konstitutum Jadi ini semacam Ius konstituendum Yang memetalkan Ius konstitutum Jadi Bayangan mereka Tentang masa depan itu Membatalkan Apa yang ada Hari-hari ini Yang dijanjikan Presiden Jokowi Tentang pemilihan Jurnil tidak berpihak Netter Sekarang macam Jadi ini Untuk fitnah Upaya justru Untuk memperbaiki Janji yang dipalsukan Oleh siapa? Oleh Jokowi sendiri Yang memalsuin itu kan Jadi sebetulnya Semua hal yang ada Di film itu Itu semacam Teguran etis Teguran moral Dengan fakta yang kuat Kira-kira itu Nah kalau Pantai itu Bikin aja Belong tatingan Banyak The clean Vote Apa Apa aja Tetapi itu Tidak mungkin Dibantah lagi Karena memang Dari hari ke hari Orang melihat Sekuensi Dari apa yang Ditulis Yang dibuat di film itu Saya kira Film itu Dipersiapkan Justru untuk Menjaga Jangan sampai Jurnil itu Tidak terjadi Atau jangan sampai Kecurangan berlanjut Kalau Kecurangan berhenti Film itu Pak Cik Tidak akan Dirilis Dan Dari Watchdog Ya Oke Nah ini Sebenarnya Kalau kita Tonton Film itu Secara keseluruhan Memang Seperti Sebelum Ada disinggung Soal 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 Prabowo Gibran Bahkan Soal Anis Pasal 01 Tapi Memang Secara keseluruhan Film ini Tentang Jokowi Sebenarnya Atau Plus Gibran lah Paketnya Harusnya Gerindra Tidak perlu Kebakaran Binggot Dan kalau perlu Malah Semacam Membuat Disasosiasi Dengan Jokowi Karena Jokowi Ini kan Siapapun Yang Menempel Atau Ditempelin Jokowi Itu Sudah jadi Barang Yang dihindari Itu kan Seharusnya Gerindra Atau siapapun Yang merasa Tersinggung Jangan Defensif Justru Orang menunggu Sikap Defensif Itu Untuk Diolah-olah Lagi Semua Film Yang berupaya Untuk Menerangkan Kejahatan Kemanusiaan Itu Tradisi Di dalam Sifat Kritis Masyarakat Sipil Ada Film-film Yang menunjukkan Bagaimana Kekuasaan Idy Amin Misalnya Membatalkan Seluruh ide Tentang Afrika Yang Tadinya Mulai Di Tahun-tahun 70-an Itu Mulai Merambah Ke Wilayah Demokrasi Juga Film-film Dokumenter Di Amerika Latin Jadi Apa Bedanya Misalnya Don't Cry For Me Argentina Dirty Vote Ini Dua-duanya Merekam Jejak-jejak Yang menunjukkan Bagaimana Seorang Pemimpin Itu Berubah Menjadi Tiran Itu Dirty Vote Ini Sebenarnya Film Yang Dalam Judul Yang Lain Mungkin Kalau Saya Bayangkan Itu Semacam Dirty Hand Of Presiden Jokowi Tangan-tangan Kotor Dari Presiden Jokowi Untung Dia Tidak Seperti Begitu Tapi Mungkin Orang Merasa Ya Sudah Cukuplah Sebagai Sinyal Pemilu Hari Ini Adalah The Dirty Hand Of Jokowi Dodo Kira-kira Begitu Yang Dipasih oleh Publik Internasional Ya Dan Saya Kira Sekarang Ini Bung Roki Mungkin Baru Di Indonesia Tapi Saya Kira Sebentar Lagi Pasti Sudah Ada Translitenya Di Dalam Bahasa Inggris Yang Akan Menyebar Ke Seluruh Dunia Dan Orang Indonesia Akan Diolah Oleh Dunia Udah Itu Udah Dapat Karena Nanti Akan Ada Festival Film Dokumentar Misalnya Itu Akan Di Festival Dan Menang Di Dalam Festival Festival Dunia Yang Berbasis Dokumentari Soal Soal Politik Itu Selalu Diunggurkan Sebagai Kritik Dan Itu Yang Akan Kita Lihat Nanti Bagaimana Film Itu Berhentral Di Dunia Potongannya Udah Ada Al-Jasir Lalu BBC Pasti Udah Translate Itu Karena Ini Momentum Yang Diincir Oleh Publik Internasional Kita Lihat BBC The Economist Guardian Itu Terus Hampir Setiap Minggu Ada Berita Indonesia Memburuk Secara Politik Nah Film Ini Akan Jadi Latar Belakang Dari Al-Jasira BBC Dan New York Times Juga Melakukan Hal Yang Sama Jadi Sorotan Mata Internasional Akhirnya Dibenarkan Oleh Film Ini Dan Film Ini Akan Jadi Pembenaran Bagi Publik Jurnalist Untuk Menghukum Indonesia Karena Indonesia Dianggap Lalai Paling Tidak Lalai Atau Sengaja Mengabaikan Prisip-prisip Jujur Dan Adil Dalam Sistim Bagi Dunia Jadi Kalau Kemarin Kita Bahas Mereka Memaksakan Satu Butaran Jokowi Memaksakan Satu Butaran Begitu Ya Bung Roki Kalau Mereka Berhasil Memaksakan Itu Mereka Tidak Punya Basis Legitimasi Tidak Hanya Di Dalam Negeri Tapi Di Dunia Internasional Jadi Ini Pemerintahan Apa Seperti itu Itu Yang Membatalkan Jadi Bahan Pembicaraan Di Boardroom Di Meja-meja Redaksi Sorry Meja-meja CEO Internasional Jangan Tanam Modal Indonesia Karena Pemilunya Buruk Itu Artinya Tidak Ada Kesepakatan Etis Untuk Memulai Satu Transparansi Dunia Bisnis Karena Politiknya Sudah Persifat Kotor Jadi Saksas Macam Ini Tentu Akan Meganggu Pemilu Berikutnya Dan Akan Dijadikan Model Juga Untuk Melihat Bagaimana Sebuah Negara Yang Sudah Demokrasi Demokratis Eh Balik Lagi Jadi Otoritarian Bagaimana Sebuah Negara Yang Sudah Dibersihkan Oleh Moral Mahasiswa Di 98 Ini Balik Lagi Menjadi Barang Busuk Di Tangan Presiden Jokowi Karena Itu Kemudian Ada Hak Guru Besar Dan Mahasiswa Untuk Mengklaim Lagi Lihat Itu Apa Salah Kami Memberi Kritik Kenapa Kami Disebut Partisan Kami Memang Jadi Partisan Untuk Berpartisipasi Mengaktifkan Kembali The Very Adis Of Demokrasi Kan Begitu Kira-kira Dalam Penangan Moral Publik Dan Apalagi Film Ini Kan Kolaborasi Antara Seorang Jurnalis Aktifis Dan Seorang Akademisi Yang Juga Aktifis Jadi Ini Memang Betul Perpaduan Yang Ideal Dia Memang Tugas Untuk Melakukan Kritik Terus Terhadap Pemerintahan Sementara Kalangan Akademisi Kan Terjaga Benteng Moral Dari Sebuah Bangsa Ferry Amsari Orang Yang Mungkin Kalau Dia Mau Hidup Mewah Terima Jabatan Menteri Terima Jabatan Komisari Tapi Dia Ada Di Unan Universitas Andala Dan Melakukan Riset Tentang Kelakuan Kelakuan Politis Yang Ada Dalam Sistim Memiliki Kita Ferry Amsari Itu Memimpin Lembaga Anti Korupsi Pusako Pusat Studi Anti Korupsi Di Padang Dia Tidak Punya Kepentingan Dengan Uang Dengan Jabatan Uceng Juga Profesor Di UGM Yang Hobinya Adalah Hiking Sama Kayak saya Lari Tiap Hari Uceng Lari Pagi Mungkin 10 Kilo Dia Tidak Peduli Dengan Soal Soal Yang Bersifat Sogok Menyogok Bivitri Juga Bivitri Dari Jaman Mahasiswa Dia Aktivis KBUG Yang Mendemo DPR Lalu Bikin Jentera Sekolah Hukum Pertama Yang Di luar Pakem Kurikulum Kurikulum Standar Karena Diajarkan Di situ Feminist Point of View Jadi Semua Kurikulum Di tempatnya Bivitri Itu memang Diajarkan Untuk kritik Semua hal Dilakukan oleh Ferry Amsari Memang Dari Untuk Mengkritik Kekuasaan Uceng Apalagi Dengan Pengetahuan Yang Dia tahu Secara detil Karena seringkali Jadi saksi Di mahkamah Konstitusi Mengerti Apa yang terjadi Dalam Penyelewangan Penyelewangan Hukum Jadi Ini Tiga orang Yang berupaya Untuk memulihkan Akal Sehat Indonesia Sebetulnya Itu Ini buat Apa Dengan Politik Kecuali Untuk Membersihkan Kembali Pemini Yes Oke Nah Ini Tetapi Bini Saya melihat Saya mendapat banyak Laporan Terutama Dari Genzi Mereka melihat Situasi ini Malah Kemudian menjadi Pesimis Bung Roky Padahal sebenarnya Targetnya bukan seperti itu Kita mesti Beri gambaran Kepada mereka Bahwa Bagaimana situasi Kita terus Bertahan Dalam situasi ini Sejak zaman Baru Saya kira Penting ini Kita sampaikan Pada mereka Bung Roky Justru Sebelum ini Mengaktifkan Kembali Energi Optimism Kita bisa lawan Sebetulnya Soal-soal ini Bukan segedar Genzi yang ada Di Anis Tapi juga Genzi yang ada Di Prabowo Yang sebetulnya Kemudian mengetahui Bahwa Ada hal yang Mesti Mereka Aktifkan Yaitu komunitas-komunitas Untuk menjaga Neutralitas Menjaga keadilan Atau genzi yang ada Di Di Tempatnya Ganjar Jadi Kita mau lihat Bagaimana film ini Sebetulnya Memberi optimisme Bahwa dengan Mengetahui Kejahatan Kita bisa Halangi Bertumbuhnya Atau bertambahnya Kejahatan Kalau kita gak tahu Polanya Tentu kita gak bisa Halangi Tapi Dan di Laksono Dan Tiga mas ketiri ini Bivitri Uceng Dan Beri Amsar Memberitahu kita Tentang Rumus-rumus Yang dipakai negara Untuk Memanipulasi Pemilu Jadi dengan pengetuan itu Tentu Anak-anak muda ini Tahu bahwa Dia mesti aktif Untuk membatalkan Rumus-rumus itu Kan itu dasarnya Jadi kalau anak muda juga Artinya pesimis Yaudah Dari awal juga Saya Promosikan Diga boycott Pemilu Atau Golput Segala macam Tetapi Buat mereka Yang ingin Supaya Indonesia itu Tumbuh dalam Dialektika baru Ya diperlukan Film Jadi film ini Adalah Sebut aja Antitesis Terhadap Tesis Yang Dipermusikan Kekuasaan Nah sebagai Antitesis Dia mesti menghasilkan Sintesis Itu pentingnya Sorry Jadi itu pentingnya Kita menghadapi Film ini Sebagai Film Pendidikan Jadi saya anggap Bahwa ini adalah Teguran terhadap Presiden Jokowi Segaligus Bahkan untuk Mengevaluasi Arah demokrasi kita Jadi jangan pesimis Dengan film ini Seolah-olah Indonesia Gak bisa lagi Ditumbuhkan Karena udah Masuk Kejahatan Saya kira betul Ini Justru kita Dibantu Terutama Anak muda sekarang Dibantu Untuk melihat Ini loh Anatomi Kejahatannya Seperti ini Jadi Kemudian dengan Cara begitu Bagaimana Kita mendapat tip Bagaimana melawannya Bagaimana mengamputasi Kejahatan Yang dilakukan oleh Kekuasaan itu Ya itu poin yang bagus Supaya Pengetahuan kita Dalam 4-5 hari ke depan itu Terbantu oleh film itu Jadi Sekali lagi Mungkin ada yang Berubah pikiran Ada yang Menganggap Ya udah Tetap sebagai Undecided Tetapi Kesimpulan itu Mesti datang Karena kita paham bahwa Indonesia sedang Dijahati oleh Presiden Jokowi Jadi Sebetulnya ini semua Tentang Presiden Jokowi Karena disitu Intinya adalah Upaya Jokowi Untuk mempertahankan Legasinya Hanya itu saja Ada satu Kita pakai-pakai Kata legasi Kata yang bagus Untuk Mengawetkan Ambisi buruknya Dalam kekuasaan itu Ya Oke Jadi Apa boleh buat Termasuk disitu Caranya itu Kalau dalam jangka Dekat ini Membatalkan Keberhasilan Jokowi Melalui Terpilihnya Paswan 02 Begitu ya Buk Rofi Karena Hanya dengan cara itu Pintu masuk Jokowi untuk Melanggar kekuasaan Hanya itu Ya itu memang Efeknya Yang kena Pak Sipak Prabowo Itu konsekuensi Dari Pak Prabowo Mengambil posisi Untuk meneruskan Presiden Jokowi Yang bagi saya Biasa saja Ya Prabowo silahkan Anies juga silahkan Ganjar silahkan Tetapi Pengetahuan kita Tentang pemilu Tidak boleh Silahkan berlanjut Dengan Dalam cara-cara Yang digamarkan buruk Sebagai dirty hand Atau dirty vote Ya Oke Jadi Simpulan Saya kira yang kita bisa Sampaikan Memang persoalan utama Bangsa ini adalah Jokowi Dan Indonesia Ini akan menjadi Lebih baik Tanpa Jokowi Dan dinasti Itu ya Buk Rofi Nanti ada yang Jokowi lagi Memang Jokowi Yang dimaksud Kan gak ada soal Selain Pak Jokowi Masih terus berupaya Untuk Mencari Pegangan Atau mencari Tongkat Untuk gebuk Mencari Gorong-gorong Untuk menyelamatkan diri Semua itu yang Yang dipikirkan oleh Guru-guru besar Hampir di semua Universitas hari-hari Dan saya Dalam forum ini Saya ingin mengambil Hak saya Sebagai media Yang melakukan Advokasi Jangan pilih Paslon 02 Dan kita Hentikan Jokowi Nah itu Sebetulnya Itu Tesis dari Film itu Itu yang Membuat ini Semuanya Jadi rusak Adalah Presiden Jokowi Dan karena itu Konsekuensinya Siapa yang Diasuk oleh Presiden Jokowi Juga kena getah Dari film Dirtifo ini Oke Terima kasih Terima kasih